Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Adulestari. Di sini saya akan mewawancari beberapa anggota keluarga saya. Yang pertama, yaitu dengan nama saya sendiri. Silahkan perkenalkan diri, Mas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustri, Ibu dari Anggi Adulestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya untuk melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dari Ibu Silvi Layla Rahmi dengan mata kuliah pengembangan produk. Ada pun topik saya yang akan saya bahas untuk diwawancarai adalah tentang kacang kulit. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kacang kulit. Yang pertama, apakah mama suka makan kacang kulit? Kacang suka, mama suka kacang kulit. Lalu, menurut mama, pada saat apa yang tepat untuk mengkonsumsi kacang kulit itu? Kalau makan kacang kulit waktu santai, misalnya nonton TV, gitu. Berarti mama sering mengkonsumsi kacang kulit ya? Menurut mama, apakah kacang kulit itu berpengaruh pada kesehatan? Contohnya asam murat, kolesterol, atau timbulnya jerawat? Kalau mama mengkonsumsi berlebihan? Kalau bagi mama, kalau kacang kulit, bagi mama ya, pengaruh ke asam murat mama, gitu. Berarti berpengaruh ya, Maya. Terus, menurut mama, apakah mama mempunyai ide untuk pengembangan produk dari kacang kulit ini di masa depan? Untuk sementara sekarang, kalau masalah ide kacang kulit belum ada untuk perkembangannya untuk selanjutnya. Oke, terima kasih, Maya. Itu saja pertanyaan dari Anggi. Selanjutnya, baik, sampai malam kakak. Saya akan perkenalkan diri kakak dan untungan kakak dengan saya. Baik, perkenalkan nama saya Clara Permatasari. Saya adalah kakak kandung dari Anggi Adwilasari. Di sini saya akan menjelaskan tujuan saya untuk melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas pengembangan produk. Ada pun tujuan saya, ada pun topik dari saya adalah tentang kacang kulit. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apakah kakak suka mengkonsumsi kacang kulit? Tidak terlalu suka. Kenapa? Karena kacang kulit itu bisa membajerawat. Terus? Bisa, ya kayaknya banyak mengandung lemak yang bisa bikin gendut, enggak sih? Berarti berpengaruh pada kesehatan, itu menjadi alasan kakak tidak suka mengkonsumsi kacang kulit. Lalu, saya ingin bertanya, bagi kakak, apakah momen yang tepat untuk mengkonsumsi kacang kulit? Kayak untuk santai sore, kayak mau nonton TV, atau untuk perjalanan jauh, kayak gitu. Pertanyaan terakhir, apakah kakak punya ide untuk pengembangan produk dari kacang kulit ini? Kalau untuk saat ini sih, belum ada ide-nya gitu. Baik, kakak. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Dinda. Saya akan perkenalkan diri dan juga hubungan Dinda dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkan nama saya Dinda Jelifani. Saya kekonaan dari Anggia Jelistari. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kacang kulit. Yang pertama, apakah Dinda suka mengkonsumsi kacang kulit? Suka. Pada momen apa Dinda suka mengkonsumsi kacang kulit? Saat bermain dengan teman. Di sekolah, di rumah, atau di mana? Di sekolah. Sekolah. Berarti itu sering tiap hari atau sesekali saja? Sesekali. Menurut Dinda, apakah sering mengkonsumsi kacang kulit itu berpengaruh pada kesehatan Dinda? Contohnya jerawatan, mensret, atau kolesterol, gitu? Tidak berpengaruh pada kesehatan Dinda. Oke. Terus, apakah Dinda punya ide atau inovasi tentang pengembangan produk kacang kulit ini? Sampai saat ini belum ada ide. Baik, terima kasih, Dinda, atas waktunya. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.